Ya melalui sambungan telepon kita sudah terhubung dengan putra Mbah Mun, Tadsyiasin Maimun atau Gus Yassin yang juga merupakan wakil gubernur Jawa Tengah. Assalamualaikum Gus Yassin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya mas. Ya pertama-tama kami mengucapkan ikut berduka cita sedalam-dalamnya atas wafatnya Mbah Mun. Yang ingin saya tanyakan adalah, kapan pertama kali kabar ini Anda terima terkait dengan wafatnya Mbah Mun? Ya tadi pagi kebetulan saya dapat tugas dari kantor Kejakarta Perjalanan Pesawat dari Semarang jam 7.40. Di pesawat saya tidak buka apa, mau turun ke pesawat itu saya buka WA, ada kabar dari Mekah bahwa Mbah Maimun kritis. Lalu saya jawab, saya telepon, yang ngasih kabar, cuman tadi memang tidak ada sambungan, adanya suara hanya cuman tangisan saja. Lalu selangkau berapa menit dikabarkan bahwa Mekah Maimun sudah tidak ada, sudah meninggal. Ya, sebelum berangkat ke Tanah Suci apakah Mbah Mun ini gerah atau sakit atau memang faktor usia? Ya, kalau sakit lio banyak sebenarnya sih, sejak usia 40 itu diabetes, sudah punya darah tinggi, ada macam-macam. Sudah ada, cuman sampai sekarang memang biar mengkonsumsi obat sejak usia 40. Jadi, kemarin berangkat itu masih sehat, tidak ada masalah apa-apa. Dan tadi malam, kita masih kontak sama teman-teman di Mekah yang menyatakan beliau sehat, tidak ada masalah, tidak ada kekuatan. Oke, saat ini yang mendampingi Mbah Maimun siapa Agus? Ya, beliau saat ini didampingi sama istri beliau, sama Santri ada tiga. Dan sudah ada kabar kapan Mbah Mun akan dimakamkan dan juga dimakamkan di mana begitu? Ya, tadi kita sudah terima kasih kepada Pak Presiden, kepada pemerintah. Tadi saya langsung ditelepon sama Pak Presiden untuk menanyakan mau dimakamkan di mana. Dan kami keluarga sudah memutuskan untuk dimakamkan di Mekah, tepatnya di makam di Mekah. Oke, baik. Dan apakah ada rencana untuk menggelar doa bersama di Pondok Pesantren di Rembang? Atau seperti apa rencana keluarga yang ada di Jawa Tengah, Gus? Yang ada di keluarga Jawa Tengah tentu kami biasa nanti melakukan doa bersama, ada tahlil, hatapan. Sampai saat ini pun, para Santri sudah mulai membaca Al-Quran, mengatamkan Al-Quran di komplek masing-masing. Ada rencana perwakilan keluarga yang akan berangkat ke Mekah, Gus, untuk pemakaman? Untuk pemakaman kayaknya sudah tidak mungkin karena nanti dimakamkan habis duhur, habis sholat duhur saat ini sudah dimantikan, sudah dibawa ke Masjid Ilharam untuk nanti menunggu sholat duhur, jadi sholatkan di sana. Oke, kapan terakhir Gus Yassin bertemu secara langsung dengan Bah Mun? Iya, saya ketemu terakhir tanggal 28 karena kebetulan saya yang mengantarkan beliau sampai ke pintu masuk pesawat. Oke, Bah Mun termasuk sosok yang sering memberikan pesan, petuah, dan juga nasihat. Adakah nasihat terakhir atau petuah terakhir yang disampaikan Bah Mun kepada Anda, Gus? Ya, salah terakhir saya diwasiatin beliau untuk selalu menjaga negara Republik Indonesia ini, kesatuannya harus dijaga, harus bisa sinkron dengan Pak Presiden dalam hal ini, yaitu Pak Pemerintah Pusat. Harus kita dukung, betul-betul. Oke, baik. Sebagai putra, terakhir pertanyaan saya, sebagai seorang putra, bagaimana Anda memandang sosok Bah Mun ini, sebagai ayah dan juga sebagai tokoh agama begitu? Yang pertama saya memandang sebagai orang tua, saya berterima kasih punya orang tua yang sangat peduli kepada putra-putranya, Karena peduli kepada santri, masyarakat, dan sebagainya, di usianya yang ke-90, sebelum berangkat, beliau masih memikirkan bagaimana umat muslim, bagaimana orang mundur Indonesia, warga Indonesia harus berjahtera, harus memikirkan bagaimana kebersamaan itu ada, itu selalu ditanamkan. Dan beliau selalu berwajar kepada kami, putra-putranya, untuk selalu mengajar kepada masyarakat. Ya, Gus, ya sih, saya juga, ini CNN Indonesia baru saja menerima gambar, gitu, terkait dengan kedatangan jenazah Bah Mun, begitu, sedang dibawa oleh sejumlah kerabat dan juga sejumlah pejabat yang ada di sana, untuk tampak tadi, Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin. Sejauh ini, koordinasinya bagaimana, Gus, dengan pihak yang ada di Mekah sendiri? Ya, kebetulan di sana ada ponakan beliau, adik saya, adik sepupu, yang kebetulan belajar di sana, dan sekarang menjampingi beliau terus. Ada keponakan juga baru nyampe kemarin, baru nyampe di Mekah, kita selalu komunikasi, kita pantau, sudah bagaimana prosesinya, pemberantasan, dan sebagainya, dan ada para kiai yang kebetulan menjampingi beliau, jadi kita selalu komunikasi. Ya, Mbak Mun ini memang selalu dikenal sebagai tokoh yang cukup istiqomah untuk menjalankan ibadah haji. Mungkin bisa dikatakan hampir setiap tahun selalu berusaha untuk menjalankan ibadah haji. Mungkin ada alasan tertentu, kenapa Mbak Mun selalu berupaya untuk dalam setiap tahun selalu istiqomah untuk berusaha untuk menjalankan ibadah haji? Ya, sebenarnya setiap tahun beliau melakukan ibadah haji itu setelah tahun 2000-an. 1999 sampai sekarang memang beliau setiap tahun melakukan ibadah haji hanya beberapa kali, beliau tidak berangkat haji sejak tahun kemarin, karena beliau sebenarnya sudah mau haji, karena jatuh, ada yang kurang sehat, sehingga digagalkan. Pada hari tahun ini beliau benar-benar ingin haji, tapi memang berbeda dengan yang biasanya. Kalau biasanya beliau hanya berangkat gitu saja, untuk tahun ini terakhir sebelum berangkat ke bandara saya dipanggil di kamar. Nah, semacam wasiat, ada lemari saya, ini barang-barang saya, jangan dibuka, kuncinya sudah saya dititikan ke kakak pertama, anak pertama beliau, jangan sampai dibuka dulu, boleh dibuka kalau saya sudah meninggal, gitu. Itu pesan wasiat-wasiat beliau. Oke, waktu nih? Jadi, di tanah motivasinya beliau hanya mendoakan, bukan hanya saya, tetapi banyak orang yang mendengarkan doa-doa beliau. Beliau selalu mendoakan semoga negara Indonesia ini aman, negara yang sejahtera, masyarakatnya rukun, itu selalu didoakan dan murid-muridnya selalu dijaga oleh Allah, gitu. Itu yang didoakan beliau setiap beliau melakukan ibadah haji. Oke, baik. Terima kasih Gus Yassin sudah bergabung bersama CNN Indonesia pada sehari ini. Ya, saya boleh minta ya, saya atas nama keluarga, minta mohon maaf atas ayah Anda, Bunda Maimun, mungkin selama hidupnya ada kesalahan-kesalahan, saya mohon diikhlalkan, dihidupakan. Dan semoga kita bisa meneruskan persiangan beliau untuk menjaga negara Republik Indonesia ini. Amin, amin. Terima kasih Gus Yassin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.